Halo AirSign, Gemini, Libra, dan Aquarius, selamat datang di bacaan kali ini. Ini adalah bacaan untuk AirSign, Zodiac Udara, Gemini, Libra, dan Aquarius, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Ini adalah sebaran past, present, dan future menggunakan berbagai deck. Kita mulai dari pas atau masa lalu. Pertama adalah fasad, penglihatan, vision. Di mana ini sebenarnya gambarnya adalah salju, tempat yang sangat dingin. Dan kita lihat ini musimnya adalah musim salju. Dan di sini ada gambar anak dan bapak sedang berjalan bahwa itu sebenarnya tidak ada pada saat ini. Itu adalah masa lalu. Masa lalu yang masih terbayang-bayang di pikiran kita. Dan di sini ada trust. Kemudian di bawah ada bed. Bed adalah binatang kelelawar yang di malam hari. Dia mampu dengan sangat tajam melihat di malam hari. Tetapi kalau pagi hari dia biasanya tidur karena dia tidak tahan dengan cahaya yang terlalu terang. Kalau di sini adalah rumah. Jadi kalau kita lihat di sini, sepertinya somehow sesuatu yang sangat dipercayai oleh R-sign, Gemini, Libra, atau Aquarius pada saat itu, itu adalah sudah tidak lagi ada di tempat. Jadi sekarang yang diketahui adalah itu tidak lagi bisa dipercaya. Karena dua kartu ini menunjukkan seperti itu. Fasadnya itu, penglihatannya itu hanyalah masa lalu, hanyalah ilusi. Ilusi tentang hal yang bisa dipercaya. Karena ternyata banyak sekali kebohongan yang ada di antara situ. Dan ini mungkin berada di lokasinya domestik, di rumah. Atau terkait dengan, katakanlah, keributan dalam hal memperebutkan rumah. Itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat di bawah sini adalah Father of Sword atau King of Sword dengan Four of Pentacles. Maka sepertinya memang di sini adalah ketika masing-masing mempertahankan, memperjuangkan. Dan mungkin ada bagian yang serakah dan ada juga yang terlalu memegang, kendali, tidak mau berbagi. Dan saya melihat ini akhirnya bicara mengenai pertengkaran terkait rumah. Dispute terkait rumah. Yang tadinya dipercaya orang bisa mengatur, maka sekarang sepertinya ada pihak yang terlalu menahan. Sehingga tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak bisa dibagi dengan adil. Dan kalau kita lihat di sini, kartu sekarang atau presentnya adalah confusion, separation, time apart from your partner is on the horizon. Maka kalau ini memang bicara tentang pasangan, ya karena ada kebohongan di situ, ada masalah terkait rumah tangga, kemudian di situ ada pertengkaran terkait keuangan. Maka saat ini mungkin agak sukar untuk menemukan titik temu karena semuanya serba membingungkan. Karena informasi yang datang, komunikasi yang dilakukan tidak pernah bisa dipercayai. Dan kalau kita lihat di sini, ada dragon dan ini adalah kartu yang lebih ke spiritualitas. Kemudian gambar burung sebenarnya adalah komunikasi keseharian. Jadi memang di sini, kalau situasinya adalah membingungkan, maka memang kita lihat tidak ada yang bisa terlalu dipercaya, kecuali kita meyakini apa yang memang apa adanya dari sananya. Jadi kita hanya bisa mengandalkan dari kebenaran yang belum muncul sekarang, tetapi kebenaran yang hakiki. Kita lihat di sini berikutnya adalah three of wands dan the hermit. Artinya pada saat ini, kita hanya bisa melihat seperti ke dalam kaca bahwa di situ ke depannya ada kemungkinan untuk mendapatkan satu pemecahan masalah. Tapi saat ini belum, dan saat ini sedang bersendiri lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri, tidak bersama dengan dia, tetapi lebih mengupayakan apa yang bisa dilakukan saya sebagai pribadi pada saat ini. Belum ada kaitannya, belum ada hubungannya dengan orang yang terkait dengan masalah ini, karena semuanya serba membingungkan. Apa kedepannya? Kedepannya adalah destiny dan express your love. Somehow, mungkin bisa menemukan titik temu dengan orang ini atau Virgo, Libra, atau Gemini menemukan soulmate yang baru. Kemudian bisa mengekspresikan cinta yang lebih, katakanlah lebih sejati. Express your love, go ahead and make the romantic gestures. Dan ini bisa kemungkinan kembali dengan orang yang lama ketika sudah berhasil menyelesaikan masalahnya, kalau memang berhasil diselesaikan masalahnya. Dan setelah bertemu dengan, katakanlah pasangan ini, atau bisa kembali ke pasangan ini dengan situasi yang jauh lebih baik, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Dan ketika kita berhasil memperjuangkan, kita akan merasa berterima kasih ke depan. Sehingga penting buat Gemini, Libra, atau Aquarius untuk menentukan sebenarnya apa yang sangat saya inginkan. Kita lihat dari sini, apa sebenarnya yang sangat diinginkan. Karena yang harus dilakukan itu bukan hal yang mudah. Ten of Wands dan The Hanged Man. Jadi memang untuk bisa mendapatkan lagi cinta kembali, dan ini adalah karmik sebenarnya ya, hitam dan putih. Menerima hitam dan putihnya, dan itu adalah pantas mendapat bintang kalau kita bisa sampai ke sana, karena itu adalah perjuangan yang berat, maka itu dimungkinkan. Karena ini sebenarnya memang adalah karmik. Somehow memang ada confusion saat ini. Somehow memang kita merasa di, katakanlah, dibohongi pada masa lalu dan terkait rumah. Sehingga kita yakin sekali bahwa ada orang yang memegang uang dan tidak bercerita, atau bahkan kita yang melakukan hal tersebut. Tetapi ketika sudah berhasil, maka kita akan punya perasaan bahwa kita mampu melihat hitam putih dan menjadikannya unity. Bahwa hitam dan putih adalah bagian dari kehidupan. Dan itu memang sebenarnya tidak mudah dilakukan. Jadi memang saya melihat buat teman-teman dari R-Sign ke depannya ini memang membutuhkan satu upaya yang luar biasa. Tetapi worth it untuk diperjuangkan, karena ini adalah yang memang diinginkan. Dan ini sebenarnya sudah disiapkan untuk kamu. Tetapi untuk mencapai hal yang ini, destiny dan express your love, you have to work hard. Dan kamu juga harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, mau dibawa kemana ke depan? Kita lihat yang pertama adalah angel of strength, magician and the mirror, dan third chakra archangel Samuel. Jadi kalau ini, angel of strength, itu adalah tentang kita mengupayakan supaya semua itu kembali baik dan kita bertahan. Strength itu artinya kita tidak mengenal menyerah. Dan oleh sebab itu saya juga bisa melihat bahwa mungkin somehow, entah bagaimana caranya bisa menemukan titik temu di antara kedua belah pihak ini. Kalau memang itu yang merupakan intensinya dan benar-benar diupayakan. Ya, strength ini mengatakan seperti itu. Dan kemudian bisa mewujudkan apa yang diinginkan dan selalu diinginkan. Dan itu sebenarnya mulainya harus dari hati. Third chakra archangel Samuel. Oke, apa yang menjadi saran? Pertama adalah summer, bask in joy and light. You need to be happy. Ini, kartu ini bilang bahwa mungkin semua kebingungan, semua merasa ditipu, kemudian membuatmu menjadi sangat bitter ya, sangat pahit, sangat pesimistik. Kalau ngomong selalu sinis, selalu sedih, gloomy. Barangkali sarannya adalah ganti cara berpikirmu. Lihat selalu dari sisi yang positif. Kemudian yang kedua adalah shield maiden, make plans and focus. Ya, kalau memang yang lalu bisa merasa dibohongi, atau merasa confusion, Maka, dan kedepannya juga bukan hal yang mudah, maka untuk bisa berhasil, pastikan bahwa dirimu membuat perencanaan. Jadi, kalau saya melihatnya, mengatakannya seperti ini, jangan ngomel aja, bikin rencana yang baik. Ya, jangan berpikir seperti masa lalu dan tidak mencoba mencari hikmah dari masa lalu dan berpikir secara strategis. Jadi, jangan difokuskan kemarahannya, tapi fokuskan cara terbaik untuk mencapai apa yang kau inginkan. Itu yang saya ingin sampaikan dari kartu, make plans and focus. Dan terakhir adalah stargazer, set your side higher. Ya, jadi, ya itu cara pandangnya, cara berpikirnya, you need to be smarter and more strategizing. Ya, lebih strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Karena sebenarnya kalau memang destiny, tidak akan lari kemana. Tetapi memang untuk mencapai hal yang kau inginkan, itu perlu kerja keras yang banyak. Oke, ya begini bacaannya buat Gemini Libra dan Aquarius, Benita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.